Halo apa kabar ketemu lagi sama aku GB di readingan khusus bulanan untuk Jodiak Sagittarius bulan November seperti biasa kartu udah saya kocok udah saya shuffle, saya taruh disini untuk meningkat video waktu aku jadi aku gak perlu ngocok di depan kamu lagi energi aku tarik pahis bersa, sifatnya general sedunia dan belum tentu resonate dengan energi kamu dan ini bersifat bisa kebolak balik yuk langsung aja ya apa yang terjadi dengan Sagittarius di bulan November di bulan November saya lihat orang Sagittarius bakal yang punya masalah gitu sama pasangan sama suami, sama istri itu masalahnya udah agak berkurang ya udah mulai kendor udah mulai bisa maafin gitu orang-orang Sagittarius emosinya udah mulai bisa nurun udah bisa mulai kendaliin dirinya sendiri udah mulai bisa menyadari apa akibat dari perenungan dia sering menyendiri banyak berpikir intropeksi diri gitu akhirnya dia memutuskan gitu untuk memberikan maaf gitu kepada seseorang yang bikin masalah dalam rumah tangga ataupun dalam hubungan orang-orang Sagittarius ini sebagian ada yang memaafkan orang yang pernah menyakiti dia gitu udah mulai bisa melupakan sebagian lagi sebagian lagi masih ada yang ketakutan trauma jangan-jangan pasangan yang ulang lagi ke kesalahan yang dulu saya lihat betul pasangan orang-orang Sagittarius itu kebanyakan mantannya itu kalau enggak suami, istri, atau pacarnya itu banyak balik ke orang Sagittarius di bulan November mereka meminta maaf gitu mereka nekat datang ke rumah gitu ketemuan gitu mungkin karena terdorong rasa kangen yang enggak tahan gitu sama kamu Sagittarius akhirnya mantan kamu atau suami kamu itu atau pasangan kamu itu akhirnya datang juga ke rumah kamu nemuin kamu gitu meminta maaf atas kesalahan dia selama ini gitu sama kamu gitu walaupun di dalam hati dia itu masih ada ego masih ada kebohongan gitu tapi dia udah mulai bisa pasangan kamu udah mulai bisa mengerti betapa berartinya orang-orang Sagittarius di dalam hidup dia gitu dan berharap hubungan ini kembali bisa normal lagi tapi saya lihat dari pasangan Sagittarius ataupun Sagittarius sendiri ini mereka belum bisa mop on dari karmiknya dari cinta segitiganya gitu dari sebagian dari kamu orang-orang Sagittarius atau pasangan orang Sagittarius itu akibat dari keributan kemarin ini menimbulkan pihak ketiga datang dalam hubungan pasangan Sagittarius ataupun Sagittarius sendiri gitu akibat ribut-ribut ini menyebabkan pihak ketiga masuk dalam hubungan kalian entah ini yang selingkuh suaminya Sagittarius atau Sagittarius sendiri gitu ya gitu diantara masing-masing kedua belah pihak atau kamu ataupun dia jadi selingkuh akibat adanya pertengkaran yang berlarut-larut berbulan-bulan dalam rumah tangga kalian ataupun dalam hubungan kalian mengakibatkan pasangan kalian selingkuh gitu adirnya seseorang lain di dalam hati pasangan kamu gitu dan ini sebetulnya sudah dicermati sudah diketahui oleh orang-orang Sagittarius bahwa apabila ada pertengkaran gitu biasanya pasangannya akan selingkuh dia sudah mengerti gitu dan dia takut yang dia takutkan itu terjadi gitu bahwa pasangan kamu Sagittarius selingkuh gitu padahal di hati kamu kamu sudah mulai bisa maafin dia sudah mulai bisa mengerti kemauan kalian masing-masing dengan kelebihan dan kekurangan tapi dikala kamu ingin menerima pasangan kamu kembali hati kamu tersakiti kembali gitu dengan hadirnya pihak ketiga ini gitu gitu atau seseorang baru lagi dalam hubungan yang dibawa oleh pasangan kalian itu hati kamu terluka kembali saya lihat padahal pengkhianatan atau luka keributan kemarin aja belum bisa kamu mampu hilangkan gitu eh konflik batin yang kemarin baru aja kamu mencoba untuk memaafkan dia tapi rupanya pasangan kamu malah berselingkuh lagi berselingkuh lagi dan mengulang-ulang itu terus gitu bahkan dengan ego dirinya dia dia merasa itu adalah kesalahan orang-orang sagi gitu akibat ada pertengkaran itu disalahkan kepada pihak saginya gitu oleh pasangannya gitu maksudnya pihak ketiga mereka masih ego diri gitu mengatakan itu adalah kesalahan dari pihak sagi akibat dari pertengkaran kemarin menyebabkan orang-orang laki dari pasangan sagi ini berselingkuh gitu sebagian dari orang-orang sagi ini memilih untuk menjadi single parent sebagian dari orang sagi ini memilih untuk sendiri gitu tidak menerima pasangannya kembali gitu karena pengkhianatan yang belum kelar kemarin dibalas lagi dengan pengkhianatan membuat dia jerah gitu tidak ingin lagi menerima kembali pasangan sagi tarius ini gitu tampaknya dalam hubungan rumah tangga orang-orang sagi ini atau dalam hubungan orang-orang sagi ini mengalami banyak dilema ya di bulan november ini karena adanya tripatit ledesen yang tak pernah kunjung usai dari pasangannya adanya pertengkaran yang dibalas dengan perselingkuhan terus-terusan oleh pihak pasangannya sagi gitu atau mungkin ini saginya sendiri gitu jadi tak pernah ada selesainya gitu konflik batin ini gitu saya lihat meskipun sudah diadakan pertemuan salah satu sudah saling memaafkan itu tapi tetap saja tidak ada kepuasan di hati tetap saja ada rasa luka di hati tidak seperti dulu lagi ibarat gelas yang sudah retak pecah itu tidak seperti semula lagi begitu perumpamaan peribaratannya gitu dan orang-orang sagi ini menganggap bahwa pasangannya itu telah tidak jujur telah menciderai hubungan telah merusak gitu dan kebanyakan sagi di bulan November akibat dari banyak merenung diri banyak intropeksi ke dalam itu akhirnya dia memutuskan gitu saya lihat bahwa dia memilih sendiri mob on gitu dari pasangannya gitu dari suaminya dari kekasihnya orang-orang sagi milih mob on daripada harus konflik batin dan sakit terus-terusan begitu pemikiran orang sagi lebih baik sudahi saja hubungan ini dengan pasangan atau dengan suami yang telah menyakiti hatiku terus begitu ada ketakutan yang teramat dalam dan sangat trauma yang sangat tinggi untuk orang-orang sagi akibat perselingkuhan yang kemarin belum kelar terus belum diselesaikan malah menambah lagi ada lagi orang baru lagi dalam kehidupan hubungan rumah tangga ini atau dalam hubungan percintaan ini energinya sagittarius masih sama dengan bulan kemarin masih meributkan tentang perselingkuhan dan hati yang belum bisa selesai hati yang belum bisa mob on dari kesakitan dari mantan mantannya ini belum bisa melupakan luka ini dan cenderung di bulan november orang-orang sagi mengambil keputusan mob on melupakan mantannya atau suaminya atau kekasihnya yang telah melukai hati dia stop sudah aku diperlakukan ini dengan perselingkuhan begitu lalu apa yang akan datang di bulan november untuk orang-orang sagi tunggu ya kartunya saya kocok apa saja yang akan didapat oleh sagitarius apa saja yang akan datang di sagitarius di bulan november itu ayo kita saksikan kartu sudah di shuffle tinggal dibaca saya dapat beberapa kartu ya untuk sagitarius apa saja yang akan kamu terima di bulan november sebagian dari kamu orang-orang sagi akan mulai meninggalkan pasangan kamu orang-orang sagi akan ada yang ditinggal atau meninggalkan pasangannya gitu di bulan november sagi sebagian kecil akan ada yang meninggalkan pasangannya atau ditinggalkan oleh pasangannya demi seseorang lain atau karena masalah yang tak kunjung selesai akhirnya dia memutuskan untuk meninggalkan orang itu sebagian dari sagi akan mengalami peperangan konflik batin di hatinya memutuskan apakah dia pindah kota pindah rumah atau pindah ke lain hati sebagian dari orang sagitarius akan mengalami banyak konflik batin dan banyak terluka hatinya di bulan november akibat perselingkuhan yang dilakukan oleh pasangannya orang sagitarius akan tersakiti atau akan menyakiti pasangannya yang baru ataupun pasangan yang lama akibat perselingkuhan dan sebagian sedikit dari orang-orang sagit di bulan november akan ada yang putus cinta ataupun bercerai dalam rumah tangganya itu sudah kendak Tuhan bahwa akan ada yang dipisah karena hubungan itu toksik sebagian dari sagit tetap bertahan di dalam rumah tangga karena tidak bisa mengambil keputusan apakah harus melanjutkan rumah tangga atau tidak orang-orang sagi lebih menerima pasrah menanti orang yang menyakiti dia di bulan november orang-orang sagi akan banyak mengambil keputusan entah itu mengenai karir pekerjaan keuangan ataupun percintaan dia keadilan keadilan datang di orang sagitarius di akhir bulan november gitu tentang rejeki jodoh percintaan gitu tuhan akan memberikan keadilan untuk kamu orang-orang sagi akan ada yang datang itu apa saja yang akan terjadi di sagitarius itu nanti saya kocok katunya untuk yang berpasangan love reading couple single dan berumat tangga tunggu ya satu dari kocok ya ini kita dapat untuk sagitarius yang single apakah love readingnya di bulan november untuk kamu yang single ya akan ada satu pencerahan akan ada satu titik terang dalam hubungan percintaan orang-orang jomblo sagitarius yang kamu janda duda jomblo gitu di bulan november kamu akan apa mempunyai pasangan gitu kamu akan mendapatkan seseorang yang kamu impi-impikan seseorang yang kamu harapkan gitu entah itu mantan kamu atau seseorang baru yang jelas orang itu mapan kaya atau cantik orang ini punya jabatan gitu seseorang yang sangat ideal menurut kacamata kamu kamu akan mendapatkan orang ini gitu dan orang yang pernah meninggalkan kamu akan kembali gitu seseorang yang dulu pernah melukai kamu meninggalkan kamu akan kembali di hidup kamu itu satu energi yang kedua kamu akan mendapatkan pendamping baru yaitu seseorang yang lebih mapan ekonomi lebih cantik atau lebih ganteng dan orang yang punya kepribadian lebih dewasa dan sebagainya yang kamu idam-idamkan selama ini itu akan terwujud di bulan november pertengahan oke selanjutnya saya akan shuffle kartu untuk yang sagitarius berpasangan apa yang akan terjadi love reading untuk sagitarius yang couple berpasangan di bulan november yang terjadi dengan sagitarius kapal terasa di bulan ember sagitarius kapal sabit berpasangan 한번 �� kasama tidak di luar sagit해야 berpasangan kesaman kita sabit berpasangan tak kita dapat 4 kartu ya untuk yang sagittarius couple yang berpasangan disini ada beberapa energi yang saya terima ya energi yang pertama untuk orang yang berpasangan sagittarius untuk yang berumah tangga kamu akan ditinggalkan oleh suami kamu untuk yang berpasangan kamu akan ada yang meninggalkan pasangannya, karena kamu tidak tahan dengan penantian yang panjang dari orang-orang ini energi bisa pasangan kamu salah satu dari kamu akan ada yang meninggalkan pasangannya, karena tidak tahan dengan digantungnya keadaan ini, dengan masalah yang terlalu terlarut tidak sanggup, dan akhirnya sebagian dari kalian akan meninggalkan pasangan terus energi yang kedua lagi seseorang yang sedang punya masalah sama kamu akan datang menyelesaikan masalahnya dia akan datang menemui kamu untuk menyelesaikan masalah ini akan menemui, akan komunikasi untuk bicara akan speak up seseorang yang punya masalah sama kamu akan bicara dengan kamu speak up untuk menyelesaikan atau seseorang yang LDR hubungan LDR, Sagittarius ini akan datang ke kotamu tapi nampaknya kalian akan putus kalau dia datang dia akan membawa kabar memilih hubungan ini putus, selesai sampai disitu tidak untuk lanjut kedatangan dia hanya untuk mempertegas bahwa hubungan ini cukup sampai disini itu energi untuk yang Sagittarius berpasangan love reading November Bagaimana dengan yang berumah tangga tunggu kartu saya sapal dulu ya itu energi tidak untuk semua ya pengocokan itu karena energinya belum tentu kamu, energi kamu yang kertarik ini untuk Sagittarius beberapa Sagittarius saja jadi belum tentu resonate bagaimana dengan Sagittarius yang berumah tangga apa yang terjadi dengan Sagittarius yang berumah tangga di bulan November Sagittarius yang berumah tangga apa yang terjadi di bulan November kita langsung dapat tempat loncat kartunya ya ntar saya susun dulu nampaknya yang sedang berumah tangga love reading bulan November Sagittarius yang berumah tangga akan ada pertemuan antara Sagittarius dengan pasangannya akan ada pertemuan antara suami dan istri Sagittarius dengan pasangannya begitu mereka akan bertemu kemudian membicarakan gitu permasalahan yang kalian hadapi gitu entah itu perselingkuhan entah masalah rumah tangga lain pokoknya akan ada pertemuan dan pembicaraan ini dimulai dari awal lagi membahas permasalahan ini gitu dan dari pertemuan ini saya lihat akan saling berantem gitu bersitigang antara kalian gitu yang ujung-ujungnya ini belum menemukan titik akhir gitu belum menemukan penyelesaian dari pertemuan ini gitu walaupun niatan keduanya akan rujuk gitu sebagian dari kalian akan ada yang rujuk dari pertemuan dengan salah satu dari kalian ngalah tapi dimulai dengan pertengkaran gitu pertemuan dimulai dengan pertengkaran dalam rumah tangga gitu yang ada keributan di Sagittarius ini akan ada pertemuan tapi bertengkar dulu gitu tapi pada akhirnya akan rujuk kembali gitu di bulan November itu untuk yang Sagittarius berumah tangga kemudian untuk Sagittarius yang terlibat cinta segitiga sebentar saya kocok dulu ya apa yang terjadi dengan cinta segitiga Sagittarius di bulan November tetap yang terlibat cinta segitiga Sagittarius di bulan November kartu sudah disuffle ini dapatnya untuk cinta segitiga Sagittarius disini energi Sagittarius disini energi pasangan atau energi ini bersifat vice versa bisa kebolak-balik saya lihat buat Sagittarius yang terlibat cinta segitiga kamu berusaha untuk mempertahankan hubungan rumah tangga kamu gitu hubungan kamu bagaimana kamu dengan pasangan kamu berusaha untuk bertahan berusaha untuk menahan sifat karakter yang buruk dari pasangan kamu itu agar kamu merasa kuat gitu berdampingan dengan pasangan kamu intinya kamu ingin bisa berumah tangga gitu sama dia gitu kamu punya cita-cita bahwa hubungan ini akan dibawa sampai ke pernikahan gitu orang Sagittarius berharap banget sekuat apapun kamu akan berusaha untuk bertahan mempertahankan hubungan ini agar tetap langgeng gitu tapi saya lihat pasangan Sagittarius ini tidak dia sudah banyak ngalamin perubahan akibat sering adanya pertengkaran hubungan yang on-off akibat adanya the other woman ada seseorang lain gitu pasangannya itu sekarang ini banyak perubah berubah gitu saya lihat banyak bertransformasi ada yang berubah dari pasangan kamu gitu kalau dulu dia ingin mempertahankan rumah tangga berumah tangga dengan Sagittarius tapi tidak sekarang ini pasangannya cenderung ingin tidak ada hubungan lagi gitu untuk selesai pernikahan ini hubungan ini sampai disini tidak dibawa kepada sampai ke hubungan yang lebih serius ke jenjang pernikahan begitu pasangan Sagittarius sementara orang-orang Sagittarius berusaha sekuat tenaga untuk bisa bertahan dia sudah mengambil keputusan apapun yang terjadi saya akan tetap bertahan di hubungan ini begitu ke depannya nampaknya tidak ada ini ya kesinkronan antara kedua belah pihak satu ingin meninggalkan hubungan ini tapi yang satu ingin mempertahankan gimana itu jadinya gitu antara Sagi yang ingin mempertahankan hubungan ini sampai ke pernikahan tapi pasangannya sudah tidak menginginkan lagi adanya hubungan ini gitu karena menurut dia ini adalah toksik gitu hubungan ini gitu ini masalah ini berlalu telarut gitu apa tidak ada perbaikan diri dari pihak Sagi ataupun pasangannya untuk saling memperbaiki diri dalam hubungan ini nampaknya itu semua akan cita-cita dan angan-angan saja untuk adanya pernikahan dan sebagainya karena salah satu dari kalian tidak ada kunjung perubahan secara karakter dan kelakuan gitu saya lihat hubungan ini begitu stuck adanya dominasi dalam salah satu pihak yaitu pasangan Sagi bahwa dia ingin menguasai keadaan dan dia tidak ingin melanjutkan lagi hubungan tapi di pihak Sagi kekeh tetap ingin mana mungkin satu hubungan bisa berjalan tanpa kebersamaan kedua belah pihak kalau hanya ingin salah satu pihak saja itu namanya bukan hubungan bertepuk sebelah tangan oke segitu readingan saya untuk Sagittarius di bulan November see you bye-bye